Hai, perkenalkan saya Lim, Haji Coach for Corporate sekaligus juga Product Manager dari Point of View Indonesia Bicara tentang Point of View, sebenarnya saya sudah mengenal Point of View itu sejak awal tahun 2018 Tapi sayangnya pada saat itu, saya itu cenderung mengabaikannya Karena satu dan lain hal alasan seperti itu Nah, baru di tahun 2019 saya menekuninya, saya memperdalam pengetahuan saya Saya memperbaik praktek saya dengan Point of View Nah, makin ke sini ternyata saya itu makin jatuh cinta dengan Point of View Ada dua alasan besar kenapa itu saya makin cinta dengan Point of View Yang pertama itu tentang metodenya Dan yang kedua adalah Point of View DNA Nah, tapi di video kali ini saya akan lebih banyak membahas tentang metode Ada empat metode, yang pertama yaitu Pause Kemudian ada Expand, yang ketiga adalah Focus, dan yang terakhir adalah Doing Nah, apa yang Anda ketahui tentang Pause? Ya, Pause itu adalah satu waktu di mana kita sebenarnya memberi diri kita itu jeda, berhenti sejenak Dari aktivitas kita, berikut juga dengan Koji kita Kita mengajak Koji untuk berhenti sejenak Nah, ada berbagai macam cara untuk kita melakukan Pause Misalkan dengan mendengarkan lagu Dengan mendengarkan lagu itu kita bisa memberi jeda, memberi ruang tersendiri untuk diri kita masing-masing Sehingga kita itu lebih siap Kita sebagai seorang coach akan lebih siap untuk mendampingi para Koji kita Begitu juga dengan Koji kita Koji kita lebih siap untuk mengungkapkan perasaan pikiran beliau ketika kita dampingi di dalam proses coaching itu sendiri Dan setelah proses Pause itu sendiri, kita akan lanjut pada metode yang kedua, yaitu Expand Nah, di proses Expand ini, kita akan mengajak Koji kita untuk melihat, untuk menemukan sudut pandang yang baru Tentang permasalahannya, tentang isunya Melalui apa? Melalui gambar Nah, gambar ini akan memantik seseorang, memantik Koji kita untuk mendapatkan hal-hal baru Sudut pandang baru, pemikiran yang baru Nah, disanalah kita akan membantu Koji untuk merumuskan kembali apa yang sedang mereka pikirkan dan rasakan Nah, setelah kita melakukan proses Expand, kita akan mengajak para Koji kita itu untuk melanjutkan dengan metode fokus Dari proses Expand yang sudah dilakukan, kita akan mengajak mereka untuk memikirkan apa yang paling impactful selama proses Expand itu berlangsung Dan mereka diminta untuk menuliskan dalam satu kata minimal, satu kalimat maksimal Karena itu akan menjadi satu hal yang menarik pada proses berikutnya, yaitu proses Doing Fokus sudah dituliskan dalam bentuk satu kata, satu kalimat maksimal Kemudian dari insight tersebutlah, kita akan menarik mengajak seseorang Koji kita untuk melakukan Doing Kita akan mengajak mereka melakukan satu proses apa yang bisa mereka lakukan selama kurun waktu terbatas Misalkan, apa yang bisa Anda lakukan dalam kurun waktu 1x24 jam Kemudian kita akan juga mengajak mereka untuk memikirkan apa yang bisa mereka lakukan dalam kurun waktu 1 minggu ke depan Nah, inilah proses Doing Nah, bagi Anda yang ingin mempelajari, ingin mengetahui metode-metode point of view yang baru saja saya jelaskan Anda dapat mengunjungi link di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!